Intro Endang Mulyana atau yang lebih dikenal dengan nama Ayah Kejora Naik Pitam setelah mengetahui putri semata wayangnya mengalami KDRT dari menantunya yakni Rizky Belare yang tak lain merupakan suami Lesti Kejora Dengan mata berkeca-kaca, Ayah Kejora seakan tak percaya bahwa Rizky Belare berani melakukan hal tersebut pada Lesti Kejora Menurutnya, selama ini keluarga Lesti dan Rizky Belare selalu terlihat adem ayam dan bahagia apalagi semenjak ada Abang Fatih Ayah Kejora juga mengungkapkan kekecewaannya pada Rizky Belare yang tega melakukan tindakan kekerasan pada putrinya itu Padahal selama ini, sebelum Lesti menikah, Ayah Kejora selalu menjaga Lesti dalam kondisi apapun Namun hanya karena masalah sepilih, Rizky Belare sampai hati melakukan kekerasan fisik pada anaknya tersebut Kabar ini sempat dikira isu hoax Namun setelah pihak kepolisian melakukan konferensi pers Publik langsung terkejut, terutama fanbase Leslar Banyak netizen sedikit pun tak menyangka Jika Rizky Belare berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Lesti Lesti Kejora melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan tadi malam Tepatnya Rabu 29 September 2022 Lesti Kejora ditemani langsung oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin Sayangnya, saat ditemui awak media Sandi Arifin tidak menjelaskan secara detail terkait kasus ini Dirinya hanya mengatakan semua baik-baik saja Sembari menuju mobilnya Pelaporan ini baru terjawab setelah humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Normadewi mengatakan bahwa benar Pedangdut berinisial L melaporkan suaminya Rizky Belare kepada polisi Terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga Dengan membawakan hasil visum AKP Normadewi juga menjelaskan Pihaknya akan segera memanggil Lesti Kejora dan Rizky Belare Beserta dengan seluruh saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini Normadewi menambahkan Jika pelaporan tersebut benar adanya Dan pihak terlapor benar bersalah Maka Rizky Belare akan dikenakan hukuman Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya Agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!